Intro Saudara masih bersama saya Maria Yuno dalam Kompas Tenggarong Seorang pemuda jalan AM Sangaji, Samarinda, Kalimantan Timur hilang tercebur di sungai Karangmumus karena terkejut saat terjadi penggerbekan tak jauh dari tempatnya duduk di tepi sungai hingga kini jasadnya belum ditemukan Peristiwa terjadi saat Rabu malam sekitar pukul 19.10 Wita saat itu korban yang bernama Rimba duduk di depan salah satu rumah warga di dalam area pasar segiri, tepatnya di pinggir sungai Karangmumus Rimba yang saat itu tengah asik bermain games di HP-nya tiba-tiba terkejut dengan kedatangan anggota kepolisian bersenjata melakukan penggerbekan di sekitar lokasi tersebut Hal itu membuat empat pemuda yang berkumpul yang digerbek kocar kacir dan berlarian menuju arah Rimba Melihat pemuda berlarian, Rimba pun panik mengira ada suatu peristiwa terjadi di lokasi tersebut Naas, Rimba justru ikut berlari bersama empat pemuda itu ke arah sungai Selanjutnya, empat orang pemuda tersebut langsung mencumburkan diri ke sungai diikuti oleh Rimba Rupanya, empat orang pemuda itu bermaksud menyeberang untuk menghindari penggerbekan saat itu Karena bisa berenang, empat pemuda berhasil menyeberangi sungai berarus deras saat itu Berbeda dengan Rimba, dirinya justru tenggelam setelah sebelumnya sempat berpegangan di salah satu kapal dan terlepas Rimba sempat timbul tenggelam, berusaha meminta pertolongan Namun sayangnya usaha Rimba sia-sia Ibtu Elan Suherlan Merintahkan kami Satu unit Sar Brimob Mendatangi TKP Untuk melakukan Pengecekan Setelah kami lakukan pengecekan Dan akan kami lakukan Penyelaman demikian Saat penyelaman tadi Apa kesulitan yang dihadapi Pak? Baik, pada saat Saya dikan Rekan saya melakukan penyelaman Kurang lebih di kedalaman 6 sampai dengan 7 meter Kami di dalam Mengalami kendala yang cukup Geras Yaitu arus Hingga kami sore ini Tim gabungan dari Relawan Kebencanaan Basarnas Kaltim Dan Brimob Detasemen Bepolda Kaltim Masih terus melakukan pencarian terhadap korban Arditi Abdul Ajis Jasmin Jafar Kompas TV Samarinda Kalimantan Timur Sejumlah personil TNI Dan pegawai negeri sipil Di lingkungan TNI Terjaring razia pekan disiplin Yang digelar Polisi Militer Komando Daerah Militer 6 Mula Warman Pada Rabu Siang Selain itu Kendaraan milik warga sipil Yang menggunakan stiker TNI Juga ikut menjadi Sasaran razia Sejumlah personil TNI ini Terjaring razia pekan disiplin Yang digelar Pomdam 6 Mula Warman Di kawasan Jalan Minya Balikpapan Kalimantan Timur Pada hari Rabu Siang Mereka yang terjaring razia Karena melanggar aturan Berlalu lintas Seperti tidak membawa Surat kendaraan Tidak menggunakan helm TNI Dan keluar saat jam dinas Selain itu PNS TNI juga mendapat Target dari operasi ini Bahkan warga sipil Yang memiliki kendaraan Menggunakan stiker TNI Diminta untuk melepas Untuk menghindari penyalahgunaan Yang dapat mencoreng citra TNI Di mata masyarakat Jadi kami Membantu Para komandan satuan Yang ada di wilayah Kodam 6 Mula Warman Untuk melakukan Penegakan hukum Disiplin dan tertib Khususnya Di luar markas Karena kita laksanakan Di jalan Tentunya Terkait masalah Pelanggaran-pelanggaran Lalu lintas Selanjutnya Para pelanggar ini Diserahkan kesatuan Masing-masing Untuk mendapatkan Sanksi disiplin Mulai dari teguran Hingga penundaan Kenaikan pangkat Operasi pekan disiplin Dalam rangka hari Jadi TNI Tanggal 5 Oktober Dan untuk melaksanakan Penegakan hukum Dan disiplin Di lingkungan TNI Khususnya di luar markas Januari Suwandanu Kompas TV Balikpapan Kalimantan Timur Menjaga beredarnya Barang berbahaya Baik makanan Maupun mainan Posek Banjarmasin Tengah Merazia sejumlah Pedagang mainan anak Yang mangkal Di sekolahan Polisi memeriksa Dan mensosialisasikan Agar pedagang Berhati-hati Dalam memilih Barang dagangan Untuk anak-anak Jajaran kepolisian Sektor Banjarmasin Tengah Memeriksa sejumlah Pendagang mainan Yang mangkal Di sebuah sekolah Dasar negeri Di kawasan Jalan Meratus Banjarmasin Pada Rabu pagi Selain mainan Polisi juga sempat Memeriksa badan pedagang Untuk memastikan Tidak membawa Benda berbahaya Atau terlarang Pemeriksaan dagangan Penjual mainan Anak-anak ini Sebagai langkah Pencegahan Beredarnya Barang berbahaya Baik berupa mainan Atau barang konsumsi Bercampur Jat berbahaya Kita antisipasi Jadi kita laksanakan Pengecekan Kepada penjual Yang ada di sekolahan Di SD-SD Jadi kegiatan ini Bertujuan untuk Memeriksa apakah Barang yang dijual ini Layak untuk dikonsumsi Ataupun dimainkan oleh Anak-anak SD Jadi antisipasi Juga obat-obatan Terlarang Contoh PCC yang ada di Sulawesi Selatan Kepada para pendagang Polisi mengingatkan Agar berhati-hati Dalam memilih Barang dagangan Untuk anak-anak Sehingga tidak Menimbulkan bahaya Pemeriksaan Selupa juga bakal Dilakukan di sejumlah Sekolah lain Di kawasan Banjarmasin Tengah Fadli Azhari Kopas TV Banjarmasin Kalimantan Selatan Bakal calon gubernur Dari Partai Persatuan Pembangunan Kalimantan Timur Rabu siang tadi Tampil menyampaikan Pemaparan visi Dan misi Dalam dialog Bakal calon gubernur Yang digelar di Hotel Aston Samarinda Dari dialog tersebut P3K Tim selanjutnya Akan menentukan Nama-nama Yang akan direkomendasikan Kepada pengurus pusat Di Jakarta Untuk memilih Kandidat yang tepat Dalam maju Pilkada 2018 Perekrutan bakal Calon gubernur Dari Partai Persatuan Pembangunan Kalimantan Timur Telah masuk Pada tahap Penyampaian Visi dan misi Dalam menghadapi Pilkada serentak Pada tahun 2018 P3 menggelar Dialog bakal Calon gubernur Dan wakil gubernur Yang merupakan Bagian dari Kegiatan Musyawarah Kerja Wilayah P3 Kaltim Yang digelar pada Rabu siang Di Hotel Aston Samarinda Rusman Yaakob Sebagai ketua DPW P3 Kaltim Menyatakan Dalam perekrutan Dengan cara dialog Antara bakal Calon gubernur Dan wakil gubernur Tersebut Merupakan aturan partai Dari dialog publik Ini menentukan Nama-nama Yang akan direkomendasikan Kepada pengurus pusat Di Jakarta Dengan jumlahnya Sesuai aturan partai Asal tidak tunggal Dalam pertemuan dengan sejumlah awak media Rusman pun menegaskan Terkait isu kandidat terkuat P3 Kaltim telah tertuju kepada Syari Jaang Di Bantah Pasalnya P3 baru akan memilih kandidat Melalui dialog Yang selanjutnya Akan diseleksi kembali oleh Dewan Pimpinan Pusat Menentukan calon yang akan diusung Ke pengurus pusat partai Rusman Yaakob Belum bisa menentukan Menurut dia Seluruhnya berada pada Keputusan Muskerwil Tapi setidaknya Untuk menentukan figur Yang akan diusulkan Partai sudah memiliki Sejumlah indikator Termasuk elektabilitas figur Yang akan diusungnya nanti Yang penting Kita berikan haknya Kepada para kandidat Yang sudah mendatang di kita Kita beri ruangnya Tapi Kandidatlah yang akan menentukan Apakah hadir atau tidak Bukan di kami yang penting Bagi kami Sebagai Partai Menurutkan hak Yang bersantutan Untuk isi Karena itu adalah hak Yang mereka untuk Masukannya memfasilitasi Dalam Muskerwil Kata Rusman Semua keputusan akan diambil Muskerwil merupakan Salah satu rapat kerja Yang dihadiri Seluruh pengurus partai Di tingkat kabupaten kota Di Kaltim Dengan keputusan yang mengikat Sesuai dengan aturan partai Dari dialog publik ini Menentukan nama-nama Yang akan direkomendasikan Kepada pengurus pusat di Jakarta Hingga kini Nama-nama Bacagup Dan Bacawagup Yang sudah mendaftar Ke P3 Antara lain Rusmadi Wongso Syari Jaang Rita Widya Sari Hadi Mulyadi Makmur HPK Awang Ferdian Dan Yusran Aspar Arditya Abdul Ajis Jasmin Jafar Kompas TV Samarinda Kalimantan Timur Masyarakat Minta Nobar Film G30 SPKI Nantikan selengkapnya Setelah jeda berikut ini Sampai jumpa di video selesai